Setelah dilakukan pematokan pelebaran jalan oleh Gubernur Papua Barat pada 13 Februari 2019 lalu, langkah selanjutnya adalah menggelar pertemuan dengan masyarakat yang bermukim di sepanjang ruas Jalan Esau-Sesa hingga Kemaruni. Pertemuan itu direncanakan akan berlangsung usai pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. 13 Februari 2019 lalu, Gubernur Papua Barat beserta OPD terkait telah melakukan pematokan untuk pelebaran ruas Jalan Baru Esau-Sesa hingga Kemaruni, sepanjang 21 km dengan lebar jalan mencapai 25 meter. Selain melakukan pematokan, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pertemuan dengan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Herisaf Lembolo menyebut pertemuan itu akan melibatkan warga yang berdomisili di sepanjang ruas Jalan yang terkena dampak pelebaran. Pertemuan itu dilakukan untuk mendengar masukan dari masyarakat serta mendata jumlah masyarakat yang memiliki surat tanah dan IMB sehingga pembayaran ganti rugi yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam waktu dekat ini kan kita akan lakukan pertemuan, pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat yang di sepanjang jalan ini. Nah ini pertemuan ini kita harus lakukan supaya ada masukan dari masyarakat, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Karena ada menyangkut, seperti contoh kemarin adalah masyarakat yang datang ketemu kita bahwa dia punya sertifikat ada. Tapi IMB-nya tidak ada. Ini rumah sudah jadi. Ah bagaimana? Nah itu yang kita harus bertemu supaya bicara masalah-masalah seperti itu. Kata Saflembolo, pertemuan dengan masyarakat baru akan digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini terjadi karena beberapa waktu belakangan banyak agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk pelebaran jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan akan ada pembagian tugas antara pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Setelah rapat ini nanti ada pembagian tugas. Kabupaten kewenangannya apa, provinsi kewenangannya apa itu nanti dibicarakan. Misalnya provinsi ganti, dikugi tentang rumah atau bangunan yang kena, mungkin kabupaten ganti lahan misalnya. Itu nanti ada kesepakatan pembagian setelah berkembangnya hasil pertemuan ini. Untuk nominal anggaran yang dikucurkan melalui dana APBN akan diketahui apabila proses penyelesaian di daerah sudah diselesaikan. Sedangkan data surat-surat izin kepemilikan lahan di sepanjang ruas Jalan Baru Esau-Sesa hingga Maruni dalam proses pendataan oleh Badan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu mengabarkan.